Kita sambut yang meriah, ini dia, Gautama! Oke, Gautama silahkan memilih salah satu kotak yang ada di lima kotak tersebut yang sudah dijaga oleh Pak Tarno disitu ya. Awa, awa, awa. Nomor satu. Nomor satu. Ah, gak tau angka lagi. Salah! Langsung aja ya? Langsung aja dibuka. Isinya adalah? Piala. Oke, Gautama telah memilih box satu dan barang yang ada dalamnya adalah piala. Langsung saja, ini dia penampilan dari... Gautama! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Balai Sarbinit. Boleh pindah tepuk tangannya yuk. Bangga banget saya ini masuk grand final. Meskipun banyak yang bilang kalau Suci season 10 ini banyak mengalami kemunduran. Banyak yang bilang, alah pesertanya cuma bahas peserta lain. Komentar juri, lengkungan kompetisinya sendiri. Menurut saya bukan Suci 10 yang mengalami kemunduran. Season-season sebelumnya aja yang kemajuan dia itu. Gak adil kalau dibandingin sama season sebelumnya. Season sebelumnya itu gak ada peserta yang seaneh di season ini. Peserta season ini tuh aneh-aneh semua. Ada geral. Masuk pakai skateboard loh. Pakai baju kuntilanak. Itu kalau dia lolos bawa piala dia itu. Ada Chris juga, stand up pakai bahasa Inggris. Dui, jualan mie ayam. Ya Allah, kasihan itu paling kasihan, kasihan. Dia close made-nya empat besar. Satu langkah lagi dia dapat hadiah. Sekarang dia ngapain? Ya Allah. Nganter-nganter mie ayam lagi dia itu. Kasian, udah gak kompetisi masih mikir delivery. Tapi emang Suci itu identiknya sama materi kedaerahan pesertanya ya. Tapi sekarang gini tuh. Sekarang malam ini coba lebih menarik mana? Saya yang bahas soal mebel. Atau kronologi kecelakaan Enieng. Lebih menarik Enieng kan? Tapi karena banyak yang protes. Yaudah. Jepara itu terkenal dengan kota mebel teman-teman. Di Jepara itu hampir tiap hari pasti ada yang bikin kursi. Dan gak ada yang mubazir. Pasti kejual semua. Ada aja yang beli. Ada aja yang beli. Seminggu aja nih orang Jepara gak bikin kursi. Ini kalian nonton nih berdiri kayak ultras kalian ini. Kayak orang nontonin jualan obat gitu loh. Karena memang kebutuhan kursi dunia itu emang sebesar itu teman-teman. Iya. Masalah itu, apapun masalahnya bisa selesai, solusinya sebisa sambil duduk. Perang dunia. Rapat PBB, duduk. Orang marah disuruh duduk. Gajah. Duduk. Awal lagi. Angin. Duduk. Tapi gak semua orang Jepara itu bikin kursi. Di Jepara itu ada sentra industri-nya masing-masing. Ada satu daerah cuma bikin kursi. Ada satu daerah cuma bikin lemari. Tiap hari bikin lemari dia ini. Gak bisa orang-orang disitu kayak tiap bangun pagi kayak, Wah, mau kerja apa aku hari ini? Ya bikin lemari. Gak ada pilihan lain loh. Yang repot adalah ketika orang ini mau pindah ke desa lain. Dia udah dari kecil terbiasa bikin lemari, pindah pas dewasa ke desa kursi. Dapat orderan mas, bisa bikin kursi gini gak? Oh, bisa. Lemari aja bisa. Dikerjain. Tak tok, tak tok, tak tok. Kok lemari? Gak bisa ini. Lagi, lagi, lagi. Tak tok, tak tok, tak tok. Nah, ini kursi. Tapi di bawahnya bisa baik nyimpen baju. Dua pintu. Emang konsepnya lemari cuma bisa buat duduk gitu aja. Gak sampai situ. Ada di daerah Jepara, itu yang cuma bikin mimbar. Mimbar. Tapi memang lakunya gak sekeras kayak kursi. Karena kita tahu sendiri, kebutuhan pidato dunia, itu gak sebutuh-butuh kayak duduk. Dan gak sembarang masalah bisa selesai sama pidato, ya kan? Rapat PBB, iya mungkin. Tapi orang marah. Pidato. Pidato. Gajah. Pidato. Awal lagi, angin. Terima kasih itu aja dari saya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk... Gautama. Boba Boba Fani from Jepara. Betul. Tapi fashion-nya malam ini luar biasa loh. Konsepnya apa nih, Gautama? Gajah pidato, ya? Nah, itu kan sarung. Iya. Digigitin Yono, ya? Bolong-bolong begitu. Tapi berapaan sih lemari gitu, ya? Saya penasaran juga sebenarnya ini. Iya, berapa? Berapa pintu? Yang tiga, tapi yang diseret ke samping. Soalnya kan rumahku kecil, ya? Yang diseret gitu. Pintu. Dua, dua pintu aja kan? Ini butuh rumahku, ya kan? Gue juga butuh. Oh, ini juga? Enggak, gue dua pintu yang atasnya freezer. Gak bisa, itu kulkas. Itu kulkas namanya. Jangan jualan kulkas. Iya. Ada kulkas dari kayu, gak ada. Gak ada, lemari pendingin itu namanya. Iya. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Gautama. Dan kita akan langsung mendengarkan komentar yang pertama, yaitu dari Bang Radit Yadika. Silahkan Bang Radit. Iya, boleh tepuk tangan buat Gautama dong. Penampilan kebuka di final pasti gak mudah juga. Dan tadi pas gue mau berangkat ke sini juga gue mikir kayak, ah gue mau seneng-seneng aja lah nonton temen-temen main gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, gue harap lo bisa ngelepasin beban apapun di atas panggung ini gitu. Karena dari kita feel-nya semua sama. Bahkan temen-temen di sini ya kan, ini mereka juga beli tiket kan? 10 ribu lo nabung berapa lama itu kan? 10 ribu nabung. 50 bang, grand final 50. Oh gitu? 50 ribu. Oh bener? Iya 50, ada buffet juga mereka. Rugi dong, kompas rugi. Kebetulan ini udah pada nabung dari suci 5 bang. Oh iya, iya, iya. Lu ya bang ya? Udah gitu menang war-nya bangga banget lagi. Sampai gagal kami nih bang ya kan. Buat beli hot seat. Iya cuman ya, kita di sini tuh dengan rasa bahwa kita datang buat dukung lo, pengen liat lo have fun. Jadi jangan lupa energi yang dikasih ke atas panggung juga harus sama sama kita gitu. Jadi gue rasa lo tau lah ini bukan yang terbaik, apalagi tadi sempat hilang di tengah kan. Tapi ini ingat nih cuman satu dari tiga. Lo bales di dua ini. Itu aja ya. Terima kasih Bang Raditya Rika. Selanjutnya silahkan Bang Denny Sumargo. Oh gue komen nih. Hah? Komen. Gue pikir gue kesini cuma buat di roasting loh. Ya ada, komen juga kan juri. Juri, juri tau ya silahkan komen. Gue kirim tuh. Hah? Kerigen. Kelogen, kelogen. Kan bisa langsung komen. Ada gak? Udah dikirim tapi ya bang ya? Oh ini langsung nih? Langsung bang. Gue pikir gue atau udah gue ada di sini? Ya ampun udah lo slam dang aja lah bang. Ini lah. Jadi gue komeng nih? Komen. Komen. Orang itu. Itu komeng. Ini komen. Komen. Iya, iya. Gak cepet gak gue banyak urusan nih. Ya urusan ini dulu sih. Ini keren final. Jangan buru-buru. Lagi kerja. Lagi kerja Bang Umeng. Buru-buru amat ya. Lagian jangan ditabrakin Bang kalau ada urusan lain. Iya. Apa ada urusan apa emang? Lah diem dia. Ditanya. Oke Bang Den. Ada urusan apa lu katanya? Ada urusannya bukan namanya lu. Dimatiin lagi. Dimatiin. Dimatiin beneran kan sayang listrik. Ya terima kasih. Belum. 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 Sekarang saatnya. Oke. Ini perdata ya buat saya untuk nonton. Perdana. 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 Ini perdana ya buat saya. Saya jujur seneng banget akhirnya bisa lihat Gautama ya. Setelah viral di social media saya ya. Saya jujur pribadi ngeliat materinya bagus. Yang saya suka dari kamu itu adalah presentasi kamu. Kamu punya power. Power kamu itu adalah salah satu senjata kamu ketika kamu ngeblank. Dan itu kelihatan banget tadi. Menurut aku kamu pantas banget ada di final ini. Dan ini adalah permulaan yang bagus. Menyusul masih ada beberapa segmen lagi yang harus kamu lakukan. Overall. You're doing very good. You're doing very good. Terima kasih. Thank you very much Bang Denny Sumargo. Sumargo. Lu ngerti. You're doing very good apa? Kalau gue mau ngerti ini Bang yang ngerti. Ya ngerepein gue. Halo lu ngobrol di belakang sama ini. Sama si Chris. Siapa? Lu bawang merah union katanya. Ya gue seribasi yang itu tolong lah gue. Malu bener gue. Union. Union. Gue pikir apa union? Ya tulisannya union. Union. Jadi juga udah ngerti onion. Halo lu ngomong onion gue aja gak ngerti. Mending union gue ngerti dia ngerti. You bring bring good. Tadi apa you bring? You're doing good. You're doing good. Artinya? Kamu akan menjadi yang terbaik. Bukan akan. Kamu memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik doing. Oh iya. Oke terima kasih Bang Denny Suargo. Berikutnya silahkan Kakak Selin. Halo Bapak-Bapak Fani dari Jepara. Halo Kak. Selamat ya kamu udah masuk Grand Final. Terima kasih. Yeay. Tadi kamu tuh sempat terdiem itu kenapa? Kamu lupa materi atau karena mikirin orderan kusen? Kusen lagi? Bahasanya kusen. Selin ngomong kusen. Kayak kagak cocok ya? Sekalang kan udah pake yang besi gitu Selin. Lagi yang dibahas. Suaranya berisik bener kalau orang masang kusen. Nah kusen mau aluminium mau kayu tetap kusen namanya lu juga. Kusen dong Rigen. Iya cuman kayak gak cocok aja gitu ngomong kusen. Ya apa pengganti kusen gue tau? Gue tanya. Pembatas pintu? Iya bisa. Gak bisa kayaknya. Bisa ya? Hah? Penonton? Hah? 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 Gitu. Ya tapi meskipun tadi kamu keliatan agak sedikit gugup. Tapi kamu oke tetap malam ini penampilan kamu. Aku suka banget. Dan aku yakin sih tadi kamu sempat terdiem tuh pasti karena di belakang Yono lagi bakar dupa. Tapi gak apa-apa semangat. Disantet dong. Terima kasih kak. Terima kasih kakak Selin. Berikutnya silahkan kepada Ching Abdel. Gautama. Ching Abdel. Ini permulaan yang bagus ya buat Yono. Selalu lucu King Fani Pantes mama dede betah Eh Eh lo jangan kayak gitu Lihat senyumnya gak utama dipaksain tuh Utama Lu ibaratnya set up pan selainnya dimakan Keras Suci X Suci X keras Suci X keras Bang Radit loh udah bagus ninggi-ninggi Bang Denny Sumargo You are very good King Abdel Udah mulai lupa Udah mulai lupa Pencerahan-pencerahan dari mama dede udah mulai lupa Udah mulai terlihat Aslinya King Abdel Banyak main apa Bang Komeng sebelah Iya sama Bang Komeng King Abdel udah harus back to nature emang Apa? Back to nature Aduh kocok-kocok Artinya kembali ke mama dede Silahkan King Abdel Gak usah ngomongin mama dede Kenapa? Gue tuh kalo misalnya ngeliat acara dia sama yang lain Gue ganti tuh TV nya Tv nya Dari LG jadi Samsung Lagi-lagi Jam terbang Kita bohong Luar biasa Lagi-lagi Nah kenapa kita kayak gini ya Soalnya dia kalo kita lagi ngejok Dia disitu pikir gini Gini-gini di panggung ya Sip Tangan dia Gak pernah ketak ke kamera Begini Pantesan glowing Agak kurus Oke Gautama Sebelum lo ngomongin yang Di Jepara itu ada beberapa spesial list gitu Memang kesininya agak goyang gitu Mungkin gue sangat memalumi Karena ini panggung yang besar banget Pasti Hah? Apanya? Bukan maksudnya Iya maksudnya itu Bukan goyang dalam arti gempa Lu kan titel lu dari UI Orang banyak beli lu berhasil Malah ngomongnya ngaco Jadi dimarahin gue ya Tapi setengah terakhir itu Lu udah bisa menguasai panggung Dan gue yakin di penampilan kedua dan ketiga Lu akan tampil lebih bagus dari ini Terima kasih Cing Terima kasih Cing Abdel Berikutnya silahkan untuk Bang Komeng Sama lah betul Jangan dong Ada yang bedanya dikit lah Sama tapi ada beda dikit gitu Jepara itu tidak menghasilkan lemari, bangku Dan Kursi Kursi Podium Mimbar Mimbar Orang betawi Kusen Kodium Bukan Itu Mpok 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 Podium Podium Mimbar Mimbar Cakep Eman dan Sipasi Bukan Bukan melahirkan Bukan anaknya melahirkannya itu Aduh gimana ya Istilah itu Bang Istilah doang Bang Bukan Eman Istilah kestaraan gitu Eman Sipasi Eman sama orang Eman Sipasi Bukan Bukan gimana Lu gak paham Oh Eman Dia ngerti Dia ngerti Aduh Eman 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 Arti ini tuh lahir Jam Berapa Jam Hampir jam 7 Kok Kok tau 18.79 Jam 7 lewat 9 Riset ya Riset sejarah ya 21 April Iya betul Maksudnya Pada saat itu Jepara memang Banyak menghasilkan Ini Gautama Penampilan Gautama Kita jangan cerita sejarah Jepara dulu ya Bang Komeng Perform Gautama Tadi kan dia perform 5 menit ya Nah Bang Komeng Komentarin yang itu Iya Itu ada hubungannya Oh iya Mungkin di ending kali gen Di ending kali Iya Kita tungguin dulu aja Ending Ending dibacanya Kalau tulisannya Ending 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 sama orang Itu orang suka nanya Eh anak gue si ending kemana Tulisannya ending juga sih ya Tapi bacanya ending Nah jadi menurut saya Sekarang ini Tidak hanya melahirkan Raden Ajeng Kartini Kartini Tapi melahirkan juga Seorang stand up Gautama Wah Tunggu kan Terus Senyum Iya Lo gak tau aja Tadi gue dibeliin kopi Oh pantas Udah Bang Lagi Udah gak Kalau udah 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 deh Bang Komeng maunya gimana Lu Jangan Eh Jangan Senior Senior itu Iya Pas kilo Udah Udah Nanti lagi ya Iya 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 Makasih Mama Terima kasih Bang Komeng Aplausos